hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sejahtera untuk kita semuanya terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa program studi bisnis digital tahun 2021 yang pada hari ini oleh tahun 2020 juga nih ada gani mana ya eh terima kasih sudah datang pada pagi hari ini untuk mendengarkan perkulian saya terkait dengan lanjutan dari tema kita kemarin kalau misalnya minggu kemarin kita sudah bicara tentang fundamental daripada digital marketing sekarang kita masuk ke dalam kegiatan masuk langsung ke dalam kegiatan pemasarannya itu kan ya nanti kita akan kupas sebenarnya yang namanya strategi pemasaran itu terkait dengan kenapa saja dan bagaimana caranya kita itu mendefinisikan kegiatan pemasaran kita dan juga siapa konsumen kita pada hari ini karena kita akan belajar pada hari ini temanya adalah eh research buyer persona nah apa itu setbyer persona nanti kita akan coba kupas satu-satu tapi sebelumnya dari materi minggu kemarin ada yang ingin ditanyakan datanya masih belum ya karena kemarin baru lebih kepada perkenalan saja kita semuanya dan saya coba berikan kepada saya tegaskan sekali lagi kepada rekan-rekan semuanya minggu depan kita akan melakukan kegiatan perkuliahan secara offline ya jadi harapannya adalah nanti teman-teman semuanya yang yang nomor absennya genap eh sorry kalau nggak salah mahasiswa yang nomor absennya itu ganjil datang terlebih dahulu minggu depannya yang yang apa namanya yang mahasiswa dengan nomor absen genap datang ya jadi ganti-gantian ganjil genap ganjil genap ganjil genap gitu kan ya nah nanti yang tidak masuk pada hari itu bisa mengakses kegiatan pembelajaran ataupun materi pembelajaran di LMS kita atau di student.dermajay.ac.id itu akan saya update selalu materi-materi pembelajarannya tapi teman-teman semuanya saya harapkan nih kalau misalnya kelasnya kan kecil nih 20 orang nih saya harapkan rekan-rekan semua ini nggak wajib sebenarnya nggak wajib tapi saya harapkan semuanya datang ya nanti pada saat offline minggu depan gitu kan ya hari kamis minggu depan harapan saya rekan-rekan semua bisa hadir semua 20-20 nya ini kenapa saya bilang karena gini teman-teman eh jangan sampai rekan-rekan semuanya rugi lah ya teman-teman kan bayar kuliahnya kan secara sebenarnya secara offline offline sebenarnya sih gitu kan ya harusnya haknya kalian adalah offline cuma karena ada pandemi kami dari Darmajaya berusaha untuk melindungi anda semuanya salah satunya adalah kita menyediakan nih kayak misalnya hari Sabtu nanti ada yang ikutan vaksinasi di Darmajaya nggak kalau yang belum vaksin silahkan vaksin ya itu disediakan oleh Darmajaya manfaatkan kondisinya ini apa namanya fasilitasnya ini tujuan kita itu melakukan selang-seling selang-seling sebenarnya adalah untuk melindungi teman-teman semuanya karena kita peduli gitu kan ya saya juga peduli gitu kan ya tapi kalau misalnya kalian sudah merasa terlindungi saya merasa oke saya sudah vaksin dua kali pak gitu kan ya datang aja tiap hari sorry tiap hari tiap minggu datang ya datang aja karena beda ya kalau kalian tuh belajar langsung ditentori oleh dosen langsung diajarkan oleh dosen dengan hanya membaca powerpoint saja bahkan kalau misalnya rekan-rekan semua hanya menonton video saja itu juga ada bedanya gitu kan ya sama seperti kita ngobrol ini ya dibandingkan dengan adanya rekaman video itu beda karena kita ada interaksi makanya minggu kemarin saya bilang sama rekan-rekan mahasiswa oh saya sedang ada kegiatan di luar dari pagi sampai dengan sore gitu kan ya tapi saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan semuanya ya mau enggak kalau misalnya kalau misalnya tiap hari karena sayang gitu kan ya sayang tiap minggu datanglah gitu kan ya karena karena kelas kalian kan cuma 20 orang gitu kan ya jadi itu di ruangannya mencukupi itu 20 orang yang masalah ini saya itu sebenarnya adalah yang kelas siang nanti ya jam 1 itu itu karena ada 40 orang kalau 40 orang takutnya sih apa namanya takutnya ya nggak cukup ruangannya kalau misalnya untuk di apa namanya untuk jadi jarang-jarang gitu kan ya jarang-jarang itu maksudnya untuk berdasarkan prokes atau protokol kesehatan gitu kan ya tapi tetap sih kalau kalian ada kesempatan untuk bisa hadir langsung hadir seperti itu kemudian yang tidak saya bahas minggu kemarin karena kita karena kita tidak bahas secara detail ya aturan kelas gitu kan ya karena minggu kemarin saya lebih banyak ke ini ya apa namanya ke kelasnya langsung gitu kan mungkin disini kita akan bahas nih aturan kelas kita gitu kan ya baik apakah nanti offline maupun online gitu kan ya untuk yang kelas online ya terutama sekali ya saya harapkan seperti ini kepada rekan-rekan semuanya dari sekarang dari perkulian ini mungkin kita bisa belajar tentang etika mengikuti telekonferens ataupun webinar ya maksudnya adalah teman-teman semuanya salah satu etikanya adalah pada saat pembicara sedang melakukan kegiatan perkuliahan gitu kan yang memberikan materi pastikan rekan-rekan semua mikrofonnya di mute terlebih dahulu terus kalau misalnya ingin bertanya silahkan raise hand ataupun nanti bisa menyela saya 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 berikan kesempatan anda untuk menyela bisa gitu kan menginterupsi bahasanya sih untuk menginterupsi tapi dengan bahasa interupsi pak ataupun dengan bahasa mohon maaf pak izin bertanya gitu kan ya dan tapi jangan tapi jangan serudukan semuanya jadi jangan semuanya jadi satu-satu karena kalau misalnya sudukan semuanya takutnya ada noise disitu dan juga apa namanya pastikan kamera anda itu hidup ya jadi kamera anda hidup jangan terapa jangan ter jangan mati gitu kan ya kalau pun terpaksa harus mati bilang sama saya pak kamera saya ini bermasalah pak saya nggak bisa apa namanya tidak bisa menghidupkan kamera karena jaringan saya tidak 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 begitu bagus gitu kan ya tidak begitu baik nah itu bilang sama saya soalnya nanti biar saya mendapat catatan terkait dengan kondisi rekan-rekan semuanya seperti itu itu aturan ininya apa namanya aturan kelas kita makanya nanti disini kayak raditya lintang silahkan dibuka kameranya kemudian apa lagi ya nah keterlambatan ya keterlambatan ini ini kalau misalnya keterlambatan bisa diperlakukan untuk offline maupun online nah teman-teman gini nih berapa spare waktu atau toleransi waktu untuk keterlambatan silahkan rekan-rekan semuanya mau kita kan mulai 7-10 saya buat 7-15 gitu kan ya biar teman-teman siap-siap juga gitu kan ya nah teman-teman mau kita kelas kita mulai 7-10 nah teman-teman mau apa namanya keterlambatannya sampai dengan berapa lama 5 menit jadi 7-15 kita masuk atau saya tawarin aja 7-30 30 menit 30 menit 30 menit ya jangan 30 menit juga jadi kalau misalnya saya 20 menit 20 menit lah ya 7-30 gitu kan ya 7-30 berarti anda dinyatakan terlambat gitu kan nah kalau misalnya terlambat kalian mau sanksinya gimana harus ada saksi untuk apa namanya kedisiplinan kalau saya seperti ini sih teman-teman pada prinsipnya saya itu menganggap rekan-rekan semuanya itu orang dewasa gitu kan ya kalau teman-teman merasa bahwa saya butuh ilmunya ya teman-teman datang tapi kalau misalnya anda merasa bisa ah ya sudah lah saya apa namanya biasa-biasa saja lah kuliahnya yang penting dapat nilai yang penting absen gitu kan ya ya silahkan tapi harapan saya seperti ini teman-teman teman-teman semuanya disini adalah Civitas Civitas Academy ya harapan saya rekan-rekan semuanya haus akan ilmu karena kalau misalnya anda itu mencari ilmu yang namanya absen yang namanya nilai itu akan mengikuti tapi kalau misalnya kalian hanya mencari absen saja hanya mencari nilai saja ilmunya benar-benar dapat pada saat kalian terjun ke masyarakat yun nol besar jadi kalau misalnya kalian masuk cari ilmunya berarti kalian dapat semuanya gitu jadi harapan saya sih teman-teman semuanya ini cari ilmu ya karena cari ilmu saya sih biasanya kalau beberapa dosen yang lainnya bilang bahwa kalau misalnya tidak boleh masuk ke ruangan kelas tidak boleh masuk ke zoom kalau misalnya keterlambatannya lebih dari waktu toleransi nah kalau saya nggak kayak gitu silahkan rekan-rekan semuanya datang tetepan walaupun terlambat tetep datang tapi mungkin saya tidak akan absen paham nggak semuanya saya tidak akan masukkan anda dalam presensi seperti itu itu ya setuju nggak seperti itu setuju nggak ya jadi teman-teman tetep bisa belajar tetep bisa jadi nanti kalau misalnya di offline saya sih sebenarnya agak kurang prefer kalau misalnya saya sedang menerangkan teman-teman masuk gitu kan ya karena kan pintu kita ada di depan nih jadi nanti pasti ngelewatin saya saya tidak prefer teman-teman mohon maaf pak saya terlambat langsung pada saat sedang menerangkan dipotong dipotong kalian izin apa namanya izin untuk pak mohon maaf saya masuk pak mohon maaf saya terlambat gini 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 nggak usah kalau kalian terlambat saya tahu kok gitu kan saya kan biasanya pasti akan melakukan absensi sebelum teman-teman semuanya sebelum waktu toleransi itu selesai saya biasanya ini tidak saya lakukan absensi karena instruksi dari institusi adalah minggu pertama dan minggu kedua untuk semua mahasiswa itu di absen dibuat absensinya full maksudnya teman-teman saya nanti nggak usah khawatir gitu kan ya pasti nanti kehadirannya saya ini 20 orang ini saya anggap hadir semua nanti paham ya gitu tapi nanti pada saat minggu ketiga kita sudah akan mulai masalah presensi ini akan kita gunakan oke paham ya kemudian yang berikutnya adalah izin ya izin kalian bisa izin kok semuanya cuma izin yang saya berikan pastinya adalah ada tiga yang pertama adalah pada saat teman-teman sakit itu pasti saya berikan izin ya iyalah kalau misalnya sakit masa nggak dikasih izin cuma harus ada buktinya buktinya ini dalam bentuk surat surat sakit lah surat dokter lah ataupun bukti yang lain yang menyebutkan bahwa anda sakit terserah yang penting ada suratnya paham ya terserah mungkin nanti dari puskesmas surat izinnya dari rumah sakit dari dokter dari dukun gitu kan yang penting ada surat sakitnya gitu kan ya bahwa anda bahwa anda sakit itu akan saya buat kalian present ataupun hadir di dalam pertemuan saya jadi saya tidak mengenal izin yang saya kenal adalah kalian masuk atau tidak masuk kalian ini presensi ataupun kalian absen nah itu nanti nanti saya buat present kalian itu hadir semua kalau misalnya ada izin itu pertama kalau teman-teman semuanya sakit yang kedua kalau misalnya teman-teman semuanya ada kegiatan di luar yang dimana itu membawa nama institusi ataupun membawa nama perusahaan contohnya misalkan teman-teman nanti saya harapkan ikutan lomba-lomba yang diadakan oleh yang di apa inisiasi oleh HIMA ataupun BEM ataupun nanti dari kemahasiswaan nah kalian akan saya izinkan disitu untuk tidak mengikuti perkuliahan jadi nanti saya masukkan dalam listnya anda tetap hadir akan tetapi syaratnya pada saat itu kalian memberikan surat surat tugas surat tugas surat tugas dari BEM surat tugas dari HIMA atau surat tugas dari KMH berikan kepada saya jadi intinya segala 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 kegiatan yang membuat kalian itu tidak masuk itu berikan suratnya pada saya sakit berikan surat buktinya surat sakitnya kalau misalnya kegiatan berikan surat kegiatannya dan ini tidak harus hari itu kan yang namanya sakit kan kadang-kadang kan enggak pada hari itu aja ya teman-teman ya Pak saya sakit terus gimana saya nganter surat sakitnya enggak perlu kalau misalnya pada hari itu kalian sakit enggak perlu diantar surat sakitnya pada saat itu minggu depannya aja enggak apa-apa yang penting kalian itu nanti menyampaikan surat sakit anda gitu kan ya dulu itu ada beberapa itu mahasiswa ini pintaran bener kadang-kadang mahasiswa gitu kan jadi dia itu sakit selama lima minggu ya hampir sebulan gitu kan ya jadi dia membawa apa namanya membawa surat sakit lima langsung gitu kan ya apa ini ini minggu pertama ini minggu kedua ini minggu ketiga minggu keempat gitu lima lima surat sakit per minggu gitu kan ya saya bilang wai kamu ini bohong itu ya jangan ini bener lah ya jangan apa namanya jangan ketahuan bener lah gitu karena itu fotokopian semua gitu kan tapi tetap saya hitung tetap saya hitung karena ada suratnya dan juga ya agak kurang cerdas ini mahasiswa kenapa kalau misalnya kalian itu sakit itu kan gak perlu lima lima surat sakit untuk lima minggu lah ya cukup satu surat sakit aja sebenernya untuk lima minggu kita kan gak pernah tahu ya sakitnya berapa lama mudah-mudahan gak lama gitu kan ya tapi kan biasanya dokter itu kan ngasihin semua surat sakitnya sekali nah dokter itu kan gak peduli dia itu per minggu yang penting sakitnya berapa lama ini lima minggu lima surat sakit tiap minggu dengan hari yang sama ya jelas gitu loh itu hahaha 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 ya gak tahu dia dapat dari bandar kan ada tuh dulu tuh bandar surat sakit dan surat izin gitu hahaha ya cukup kalau misalnya teman-teman dua minggu gitu kan mudah-mudahan jangan lah ya saya gak mau sih teman-teman semuanya itu sakit gitu kan kalau misalnya dua minggu ya cukup satu aja lah karena kan ya kita gak pernah tahu tuh sakitnya remaden surat sakit itu tidak ada batas waktunya gitu kan ya cukup sekali aja hari ini misalkan saya sakit selama dua minggu atau tiga minggu ya cukup satu aja lah gak perlu tiga minggu ada surat sakitnya hahaha gitu ya teman-teman ya kalau surat tugas biasanya pertugas gitu kan ya pertugas terus kemudian yang ketiga adalah kalau teman-teman semuanya kedukaan jadi kalau misalnya kedukaan jelas saya akan berikan kelonggaran untuk menghadiri menghadiri kedukaan tersebut jadi kalau misalnya ada relatifnya saudaranya ataupun ya mudah-mudahan gak lah ya itu sedang ada kemalangan ataupun sedang ada ininya apa namanya meninggal dunia gitu kan ya itu saya berikan kepada anda ya kepada anda izin presensi dianggap hadir termasuk juga kalau misalnya pak saya ini harus mengantarkan bapak atau ibu saya ke rumah sakit karena sakit pak saya izin ya pak ya iya saya anggap hadir saya anggap hadir ya tapi kalau misalnya teman-teman pak saya apa namanya harus mengantarkan orang tua saya ke bandara gitu kan ya ya itu menurut saya ya gak perlu gitu itu bukan izin gitu jadi kan gini teman-teman kalian kan karena kalian sudah dewasa karena kalian sudah mahasiswa kalian kan bebas untuk memilih kegiatan nah apakah mana yang lebih penting gitu kan ya apakah mengantarkan saudara anda ke bandara ataupun mengikuti perkulian kita nah kalian pilih nanti kalau memang lebih penting mengantarkan saudara anda ke bandara gak apa-apa saya gak masalah tapi kalian tidak hadir dalam perkulian saya karena menurut saya yang bisa diberikan izin tidak bisa mendesak benar tidak bisa dilakukan yang lain adalah ketiga hal tersebut yaitu pada saat teman-teman sakit pada saat teman-teman ada tugas dan juga pada saat kedukan ataupun orang tua anda sakit nah itu saya berikan kesempatan untuk tidak hadir dan saya anggap masuk ke depan jadi kalau misalnya pak saya harus nganterin teman saudara saya keliling-keliling Lampung pak kenal dia barusan ini pak saya harus menghadiri pernikahan saudara saya nah itu saya pikir adalah pilihan anda untuk melakukan kegiatan silahkan mana yang lebih penting ya bukan perkulian saya itu lebih penting tapi anda memilih mana yang menjadi prioritas anda karena setiap orang itu punya prioritas sendiri-sendiri paham ya teman-teman ya jadi itu tiga hal tersebut yang saya izinkan semuanya kedukaan ini gak perlu pakai surat ya kenapa saya gak ada surat dukanya ya iyalah ya perasaan gak ada surat untuk apa namanya surat kedukaan surat mati gak perlu lah atau kalau misalnya kalian harus istilahnya pak ini bukti saya pak foto bersama dengan jenazah gak perlu lah kalian berikan karena itu serem juga horor juga kalau misalnya dikirim lewat WA saya ya jadi cukup kalian bilang aja pak saya sedang merawat ibu saya atau adik saya ataupun orang tua saya ya pak ya ya gak apa-apa saya percaya pak saya sedang menghadir kedukaan bibi saya ya gak apa-apa saya percaya aja cuma jangan kebangetan saya bilang kebangetan apa coba kebangetan kayak gini nih pernah ini juga gitu kan ya jadi izin kedukaan semuanya satu orang ini tiap minggu ada kedukaan yang mudah-mudahan ya mudah-mudahan bener lah ya eh iya mudah-mudahan bener jadi minggu pertama itu dia bilang bahwa pak saya sedang ada ini pak apa namanya kedukaan bibi saya besoknya pamannya besoknya itu kakeknya besok itu neneknya itu kan saya bilang itu kan kamu tuh bikin sial ya bikin meninggal saudaramu semua lima minggu alasannya itu gitu kan ya ya mudah-mudahan mudah-mudahan ya ya gitu lah susah juga kalau misal kedukaan kita gak pernah tau juga kan apa namanya bener apa enggaknya gitu kan tapi tetap saya bilang saya percaya gitu kan ya tidak walaupun semustahil apapun gitu kan ya kalau misal anda bilang saya sedang kedukaan saya percaya gitu jadi tiga hal tersebut ya teman-teman semuanya terus nilai nah nilai nanti teman-teman semuanya akan ada penilaiannya berdasarkan dari tugas ya dari tugas yang kedua dari UTS yang ketiga dari eh ya dari UTS yang ketiga dari UAS yang keempat itu dari apa namanya absensi atau presensi kehadiran dan yang berikutnya ini adalah berasal dari attitude ya dari sikap anda jadi eh saya harapkan ini harus hati-hati teman-teman semuanya presensi kehadiran itu eh kalau misalnya kalian itu presensi kehadirannya di bawah 75% takutnya nanti nilai UTS atau UAS anda gak keluar pada saat UTS atau UAS anda gak keluar nanti nilainya 0 dan itu pengaruh sama IP IP anda nantinya ya jadi pastikan eh teman-teman semuanya ini cuma 10% sih sebenernya kalau yang lainnya itu sekitar eh kalau gak salah dia 2525 yang lainnya gitu kan ya 252525 tapi kalau misalnya ini 10% cuman cuma absensi ini kalau misalnya kalian kurang eh kuotanya nanti kalian gak bisa keluar nilai UTS atau UAS saya gak bisa ngapa-ngapain agak ribet gitu urusannya gitu kan jadi pastikan teman-teman semuanya eh selain mengerjakan tugas selain kalian mengerjakan ujian absensi serta eh aptitude gitu kan ya bersikap baik absensinya ini harus harus ya diatas 75% lah harapannya sih kalian hadir terus semuanya seperti itu ya hmm ada lagi gak ya oke eh kalau misalnya baju sih ya baju nanti kalau misalnya offline ya eh saya termasuk dosen yang tidak terlalu memperhatikan baju sih sebenarnya ya kalian mau pakai baju aja baju apa aja bisa pakai sendil jupit pun masuk dalam perkulian pun gak masalah kalau saya karena menurut saya tidak ada korelasinya tidak ada hubungannya antara otak seseorang yang sedang belajar dengan baju gitu kan ya gak ada hubungannya kalau misalnya sih cuma kalau misalnya cuma saya sarankan tetap tetap berbusana yang baik karena karena yang namanya cara kita berbusana itu adalah cara kita untuk menghormati kita diri diri kita sendiri kalau misalnya busana kalian itu jelek gitu kan ya tidak pantas gitu kan ya berarti kalian tidak menghormati diri sendiri jangan harap orang akan menghormati anda kalau misalnya anda tidak bisa menghormati diri sendiri jadi jadi itu aja sih sebenarnya kalian bebas sih mau pakai apa namanya pakai baju apa saja di di kelas saya gitu kan ya tapi apa namanya tetap hormati diri anda sendiri lah gitu kan ya dan juga oke di kelas saya tapi belum tentu di kelas lain gitu kan ya karena ada beberapa dosen yang cukup ketat untuk masalah untuk masalah baju kalau saya sih mau pakai kaos atau mau pakai meja ataupun pakai sepatu ataupun pakai sandal enggak masalah menurut saya dengan yang penting teman-teman punya attitude yang baik menghargai diri sendiri dan menghargai rekan-rekan yang lainnya itu yang penting ya itu aja ya mungkin ya aturan-aturan kelas kita ya ada yang ingin ditanyakan terkait dengan aturan kelas dan nanti di kelas ini tolong nanti tujuh apa namanya ketua kelasnya ya nanti minggu depan gitu saya sudah tahu siapa saja ketua kelasnya dari kelas bisnis digital P01 eh P02 ya P02 siapa silahkan mau saya tidak akan tunjuk siapa teman-teman aja nanti yang ngobrol gitu kan ya tentukan gitu kan ya terkait dengan siapa ketua kelasnya karena nanti kadang-kadang saya akan memberikan pengumuman kepada ketua kelasnya dulu nanti ketua kelasnya memberikan pengumuman kepada anggota kelasnya seperti itu nanti silahkan di apa namanya di dipilih minggu depan nanti saya tanyakan siapa ketua kelasnya oke ada lagi silahkan yang ditanyakan ketua kelasnya sudah ada pak oh iya siapa Prayoga pak Prayoga oh Prayoga ya M Prayoga Adityanto ya oke good kalau misalnya sudah ada apa namanya kalau misalnya sudah ada ketua kelasnya nanti kalau misalnya kita koordinasi koordinasi segala macam saya sama Prayoga ya baik pak ya oke eh ada lagi yang ingin ditanyakan kalau tidak ada kita mulai rekenakan semuanya untuk perkulian kita eh saya coba share screen untuk materi kita oke oke baik eh pada hari ini kita akan coba untuk eh berbicara salah satu sesi salah satu bagian terpenting di dalam kegiatan digital marketing eh bagian inilah yang nantinya akan menjadi eh yang akan mendefinisikan bisnisnya kita ya karena pada prinsipnya seperti ini teman-teman eh kenapa kita membuat bisnis tujuannya sebenarnya bukanlah untuk menjual produk tujuannya sebenarnya hal ikhwalnya sebenarnya sih bukan bukan menjual produk aja gitu kan ya kalau zaman dulu mungkin iya karena kita punya kemampuan tertentu kita buat produknya kemudian kita jual ya antara laku gak laku gitu kan ya nah kalau itu dulu itu paradigma dulu tapi sekarang paradigmanya adalah kita ini hanya menjual barang yang dibutuhkan oleh konsumen karena pada prinsipnya adalah suatu perusahaan itu hadir di sebuah masyarakat di sebuah tatanan masyarakat karena adanya demand karena adanya permintaan dari masyarakat tersebut akan produk tersebut ya jadi jadi kalau teman-teman belajar ilmu ekonomi di SMA ya ada supply ada demand ya ada demandnya terlebih dahulu baru kemudian supply akan memenuhi jadi intinya adalah bisnis atau suatu buah perusahaan itu terbangun karena adanya kebutuhan masyarakat jadi intinya bisnis itu berdiri karena dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita untuk mengetahui kebutuhan masyarakat tersebut nah nanti ada beberapa metode yang bisa kalian praktekkan untuk bisa mengetahui siap bagaimana caranya untuk bisa tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa karena dari kebutuhan masyarakat ini nanti akan muncul produk atau jasa yang memenuhi permintaan yang mereka inginkan jadi prinsipnya seperti ini jangan sampai kalian ini membuat membuat produk yang hanya bisa kalian buat ini agak beda nih jangan sekali-kali kalian melakukan bisnis karena produk tersebut hanya bisa kalian buat tapi buat buatlah bisnis dimana produk tersebut dibutuhkan oleh masyarakat nah ini agak beda kalau misalnya kalian itu membuat produk yang bisa kalian buat artinya apa kalian punya keterampilan kalian punya bakat kalian bikin produk tersebut gitu kan ya harapannya adalah untuk dijual harapannya adalah semoga masyarakat atau konsumen itu suka ya itu kondisinya adalah 50-50 nantinya siapa tahu masyarakat suka siapa tahu masyarakat seneng atau 50% nya masyarakat jangan-jangan gak butuh produknya kalian atau sebenarnya butuh produk yang lain tapi karena kalian punya kemampuan hanya membuat produk tersebut ya itu yang bisa kalian jual itu masih banyak sekali yang saya temukan jadi saya itu bisa bikin makanan ini gitu kan ya terus habis itu ketawarkan kepada masyarakat nah itu 50-50 50-50 bisa berhasil gitu kan ya tapi tadi 50% nya adalah orang-orang gak butuh produknya kalian orang-orang gak butuh makanan kalian gitu atau kalian bisa menggunakan metode yang lain yaitu metode pemasaran modern yaitu bagaimana dengan mendasarkan diri permintaannya itu dari dari apa ya dari kebutuhan masyarakat ini tadi kalian lihat nih apa saja sih kebutuhannya masyarakat apa saja sih masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat itu apa saja sih kesusatan kesulitan yang dihadapi oleh konsumen nah bisa gak kita membuat produk atau jasa yang mampu mengatasi masalah kesulitan konsumen tersebut yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut atau masyarakat tersebut nah bisa gak kita membuat produk atau jasa yang memberikan solusi untuk mengatasi masalah atau kesulitan bagi konsumen kalau misalnya bisa kalian seperti itu saya jamin sekitar 80% tingkat persentase keberhasilan konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli produknya kalian itu tinggi ya itulah kenapa kayak misalnya gojek gitu kan ya itu digandrungi dibutuhkan ya di gojek grab ataupun layanan service on demand saat ini menjadi booming banget kenapa coba karena karena itu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen saat ini konsumen itu sudah terpapar dengan smartphone kemana-mana pasti pakai smartphone kemana-mana itu pasti bawa internet jadi kalau misalnya mereka membutuhkan layanan yang tidak terlalu jauh mereka membutuhkan layanan yang hanya satu klik saja dari jari termasuk makanan belanja ataupun berpergian itu yang dibidik oleh gojek oke Gojek bilang oke jadi konsumen saya itu punya masalah nih saya ingat bener nih waktu Nadiem itu cerita sekitar beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut semacam seminar gitu kan ya disitu Pak Nadiem yang menjadi apa namanya yang jadi pembicaranya dia itu membuat Gojek itu dari awal bener waktu itu dia kalau nggak salah dari Lazada gitu kan keluar gitu kan karena dia menemukan ada suatu ceruk pasar yang menarik menurut dia gitu kan ya dia melihat bahwa konsumen banyak konsumen banyak masyarakat yang kalau berpergian di kota besar terutama sekali di Jakarta gitu kan ya itu kesulitan untuk mencari taksi kesulitan untuk mencari mode transportasi terutama sekali mode transportasi ojek karena teman-teman ya kalau misalnya refleksi beberapa tahun yang sebelumnya mungkin sekitar tahun 2015 atau sekitar tahun 2014 gimana caranya kalian untuk dapetin ojek yang pertama kalian bisa jadi SMS terlebih dahulu kalau misalnya yang punya langganan ojek Pak saya mau apa namanya mau ke sini bisa datang ke rumah saya nggak bisa datang ke kantor saya nggak datang baru itu ojeknya tapi pertanyaannya kalau misalnya nggak punya nggak punya nomor abang tukang ojeknya gimana ya otomatis kita harus datang ke pangkalan ojek bener nggak kalau dulu seperti itu kalau dulu seperti itu jadi kita harus datang ke pangkalan ojek karena pangkalan ojeknya itu bukan deket jauh ya Dharma Jaya itu dulu di depannya itu ada pangkalan ojek karena banyak mahasiswa ya jadi banyak yang menggunakan ojek gitu kan ya tapi saya pernah gitu kan ya saya kalau service mobil gitu kan ya service mobil kadang-kadang nggak mau apa namanya nggak mau pancek di dalam gitu kan ya saya lencar kemana dulu gitu kan ya saya nyari ojek itu sesuai setengah mati mana lagi di Lampung dulu itu nyari taksi susah sekali gitu kan ya ya sudah saya nyari ojek agak jauh gitu kan ya agak jauh jalan ke depan gitu kan ya baru nanti sudah mau ojek saya naik ojek untuk pergi kemana gitu kan ya sambil nungguin antrian apa namanya servisan mobil saya nah itu cukup ini ya apa namanya cukup cukup ribet ya kalau dulu itu kan ya kalau misalnya di Jakarta gitu kan ya untuk nyegat untuk untuk nyegat taksi itu harus ke jalan dulu sambil lambat-lambatkan tangan gitu kan ya nah ini sebenarnya yang kesulitan kesulitan konsumen seperti ini yang di yang dipotret oleh Nadim akhirnya dia bilang apa oh ternyata banyak konsumen yang merasakan kesulitan untuk mencari modal transportasi padahal sebenarnya modal transportasi itu gak usah dicari-cari sampai ke jalan gak usah jauh-jauh jalan ke pangkalan gak usah bingung-bingung apa namanya bingung-bingung untuk nelpon-nelpon ya sudah tinggal gunakan smartphone anda gunakan internet anda untuk bisa mencari ojek atau taksi atau belanja secara online ataupun lain-lain yang lainnya itu melalui aplikasi yang dia diberi yang dia bilang sebagai Gojek tersebut gitu kan ya dan akhirnya dan karena itu dibutuhkan oleh banyak masyarakat bukan hanya saya aja gitu kan ya akhirnya jadi booming sekarang ini jadi mulai rekan-rekan sudah berpikir kira-kira saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat apa sih untuk mencari suatu kebutuhan itu gampang cari masalah apa yang paling sering saat ini dihadapi oleh konsumen kesulitan apa yang dihadapi oleh konsumen dan produk apa yang atau jasa apa yang bisa anda tawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut produk atau jasa jasa apa yang bisa jadi solusi bagi kesulitan yang dihadapi oleh konsumen saya jamin nanti bisnis anda itu akan apa namanya akan flourish akan akan menjadi lebih baik gitu kan ya atau memiliki performa yang bagus kenapa produk atau jasa kalian itu dibutuhkan oleh konsumen artinya paham ya sampai disini ya rekan-rekan silahkan ini filosofi masaran modern seperti itu sekarang ini menarik nih teman-teman kalau misalnya di jalan pangkal pinang ya pangkal pinang ya itu semuanya itu menarik loh ya toko-toko elektroniknya gitu kan ya saya termasuk salut juga sama teman-teman pengusaha yang dari yang punya darah apa namanya itu kan ya mereka ini benar-benar berusaha untuk memberikan solusi pada kita kalau misalnya saya punya langganan toko elektronik gitu kan ya dan dia itu tahu apa yang saya inginkan gitu dia tahu apa yang saya mau gitu kan ini hebatnya orang-orang Chinese gitu kan ya begitu datang gitu kan bapak mau cari apa saya mau cari mau cari tipi gitu kan oh tipi ya bang ya nah bapak tipinya yang mau seperti apa mau yang yang apa namanya yang HDMI sorry apa namanya yang HD atau yang apa gitu kan ya atau yang yang ini aja apa namanya yang kualitasnya bagus tapi tapi tetap murah gitu kan ya saya murah aja lah gitu kan ya agak susah lah nah kalau misalnya murah yang bagus ini bang dia langsung kasih tahu gitu kan ya kira-kira produk yang cocok untuk saya itu apa produk yang yang pas buat saya itu apa bahkan dia tuh sampe bilang kayak gini nggak usah bang ini bang ini mahal tapi sebenernya nggak bagus-bagus sama saya pakai nggak berlama-lama rusak dia bilang kayak gitu untuk produk mahalnya menarik sih saya bilang gitu kan ya caranya gitu kan ya tapi TV kayak gini pak oh mahalnya aja pak saya tuh belinya sekitar kemarin tuh belinya 15 juta tapi ya kalau misalnya nggak ada waktu itu apa ya oh Android nggak usah pak nggak usah nggak usah beli TV Android itu aneh juga gitu kan ya dia malah bilang kayak gitu ke kita gitu kan ya nggak usah beli TV Android udah pak ini beli aja TV HDMI biasa habis itu pasang Android box sudah itu jadi TV Android lebih cepet lagi pak menarik juga gitu kan ya menarik juga gitu kan akhirnya kita beli TV biasa maksudnya TV HD biasa gitu kan ya terus habis itu kita pasangin Android Android box gitu jadi TV Android yang harganya 10 juta atau 15 juta gitu kan dan karena memorinya lebih tinggi lebih besar gitu kan dia lebih cepet gitu kan ya jujur ya maksudnya saya dibilangin kayak gitu intinya si kokonya ini si kokonya itu memberikan memberikan solusi bagi saya dan itu solusinya pas jadi setiap kali saya butuh elektronik gitu kan ya saya pasti datang ke tokennya dia kenapa pertama bisa opini bisa tukar pikiran yang kedua suggestion dia itu cukup masuk akal bagi saya akhirnya apa kita jadi pelanggan yang loyal yang datang ke toko tersebut demikian juga nanti online teman-teman semuanya online itu kuat sekali nanti kalau misalnya kalian buat kalau misalnya teman-teman semuanya nanti ini ya apa namanya punya toko online di marketplace gitu kan ya nantinya rekan-rekan semua adalah akan menemukan bahwa loyalitas konsumen itu kuat bener di online pada saat anda sudah terbiasa belanja online melalui vendor tertentu ya sudah disitu-situ aja jadi impresi pertama toko online itu penting impresi pertama pada saat marketplace itu penting pada saat anda pertama kali apa namanya pertama kali melakukan transaksi dengan konsumen ternyata anda mengirimkan produk yang cacat produk yang jelek ataupun tidak 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 prima gitu kan ya saya pikir konsumen anda akan kapok dan tidak akan pernah lagi datang ke toko anda jadi pastikan pengiriman pertama kedua dan ketiga ini bagus prima ya kalau misalnya main di Sopi ataupun di tokopedia di topet ya ini bagus prima kalau enggak nanti takutnya konsumen hanya belanja sekali abis itu gak penangkatan lagi ataupun dia nanti komen yang negatif gitu nah itu dia filosofi daripada apa namanya filosofi daripada pemasaran modern kita hanya membuat produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dibutuhkan dibutuhkan oleh masyarakat apa cirinya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat kita harus cari apa masalah apa yang dihadapi oleh masyarakat kesulitan apa yang dihadapi oleh konsumen dan apakah produk kita itu merupakan jawaban atau solusi bagi kesulitan mereka seperti itu untuk itu rekan-rekan semuanya untuk bisa menjawab tersebut terlebih dahulu rekan-rekan harus mengerti terkait dengan strategi pemasaran dan taktik pemasaran jadi kegiatan pemasaran itu sebenarnya cukup cukup mudah gitu kan ya untuk bisa dipahami secara garis besar dari beberapa kali penelitian yang saya lakukan beberapa kali kajian yang pernah saya lakukan akhirnya itu kaitannya dengan STP dan 4P ya STP ini adalah segmenting targeting dan positioning ini kita sebut sebagai strategi pemasaran ya bagaimana kita mengemas suatu strategi pemasaran untuk bisa memenangkan game game apa namanya permainan pasar yang ada di lapangan nantinya dan 4P 4P ini nanti kita bilang adalah bauran pemasaran nah ini dia bauran pemasaran 4P 4P ini adalah taktik nantinya taktik kalian bermain secara secara apa namanya secara langsung terhubung dengan konsumen anda nanti ada ada 4 disebut 4P gitu kan ya kan ada 4 dan 4-4 nya itu punya nama PPP semuanya produk price promotion and price nanti kita akan belajar satu-satu persatu akan kita apa namanya akan kita bahas gitu kan ya tapi pertama kali yang akan kita bahas adalah strategi pemasaran yaitu segmentasi targeting dan positioning jadi teman-teman disini harus paham sekali apa itu STP apa itu 4P apa itu segmentation targeting and positioning marketing marketing mix marketing mix 4P produk price promotion kalau S atau segmentation ini kita berusaha untuk menemukan ragam kebutuhan ya ragam kebutuhan dari konsumen ataupun masyarakat karena pada prinsipnya yang namanya pasar itu tidak hanya satu tapi terdiri dari beberapa segmen atau beberapa bagian nah kemudian T targeting adalah bagaimana caranya kita untuk bisa membidik pasar yang tadi kan ada banyak tuh pasarnya nah nanti kita tidak bisa melayani pasar tidak bisa kita itu melayani semua pasar tidak ada perusahaan yang sebesar apapun ini mampu melayani semua pasar ya nanti saya saya tunjukkan dengan contoh bahkan perusahaan paling besar Microsoft ya ataupun Google itu tidak tidak memenuhi semua masyarakatnya ya semua konsumen yang ada di dunia nggak bisa lihat dia hanya beberapa segmen saja yang dia layani tentu saja kalau misalnya orang yang tidak punya internet ataupun daerah yang tidak ada internet ya itu bukan bukan jadi segmen pasarnya Google tentu karena Google dia hanya bisa diakses oleh orang-orang yang punya akses internet bayi itu bukan segmen pasarnya target pasarnya Google gitu kan ya bayi itu tidak menggunakan internet saat ini atau nanti masa depan seperti apa kemudian P positioning bagaimana kalian memposisikan penawaran intinya adalah kalian ingin di dianggap apa sih produk atau jasa kalian dipindahkan konsumen kayak gini misalnya teman-teman pada saat di positioning seperti ini menurut anda motor yang paling kalau misalnya saya bilang ya kalau misalnya saya bilang motor Honda itu motor yang bagaimana coba Wildan kalau saya bilang Honda menurut anda itu motor yang seperti apa yang ramai dibeli Pak yang banyak dibeli Raditya Agung kalau saya bilang Honda menurut anda itu apa dia motor yang bagaimana irit Pak irit motornya irit oke irit 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 Fraselia kalau saya bilang Honda ya itu motor yang seperti apa Fraselia Yasa Insani halo atau Dianila menurut anda ya Fraselia kalau saya bilang motor Honda itu motor yang bagaimana masih ke mute itu oke Dianila menurut anda kalau saya bilang Honda ya itu motor yang bagaimana motor yang gampang di jalani yang di jalani motor yang gampang di jalani motor itu dipakai dikendarai harusnya dijalani diinjek-injek gitu ya maksudnya dikendarai ya oke itu yang namanya positioning teman-teman, beberapa dari rekan-rekan semuanya menganggap bahwa motor, kalau misalnya bicara masalah Honda, itu yang dikenal adalah wow, metiknya keren-keren pak itu positioning ya, bagaimana kita memposisikan produk kita di benaknya konsumen kalau menurut Subban tadi bilangnya adalah yang namanya Honda itu adalah irit Pak, yang namanya Honda itu mesti irit pak, saya pakai 100 km itu cuma satu strip aja pakai itu memang irit artinya, kita punya pikiran bahwa Honda ini irit bahkan ada beberapa keras yang saya tanya kalau bicara masalah Honda, apa yang kalian mempikirkan harga jual harga jualnya itu tinggi pak jadi dia waktu membeli Honda itu sudah berpikir untuk menjual kembali harga jual kembalinya tinggi gitu kan ya nah itu yang namanya positioning bagaimana kita memposisikan toko kita bisnis kita merk kita di benaknya konsumen ingin dipikirkan seperti apa sih sebenarnya produk atau jasa kita ini di benaknya konsumen orang konsumen ini ingin ingin kita itu berpikir bagaimana pada saat nanti misalkan Arifah ya kan ya Arifah membuka toko online atau toko jilbab gitu kan ya toko jilbab nanti orang itu datang ke toko jilbab Arifah ini ini tokonya Arifah ini dikenal sebagai toko yang bagaimana kalau saya kemarin itu sedang nyobain gitu kan ya karena kan toko jilbab kan ada banyak ya ada banyak sekali untuk masing-masing itu masing-masing itu produknya sama semuanya gitu kan ya sama semuanya gitu kan ya kita gak bisa bedain gak punya ciri khas istilahnya jadi saya coba kemarin saya coba mau bikin toko online ya ataupun bisnis online jilbab fashion muslim tapi khusus untuk ukuran oversize oh ya oversize ya jadi bukan untuk yang langsing-langsing gitu kan ya tapi untuk yang yang ukurannya itu jumbo-jumbo karena gak gampang loh ya teman-teman ya nyari baju bagi orang yang agak subur seperti saya ini gitu kan ya kadang-kadang kita nyari di toko gitu kan ya ada XXXL ada gak mbak XXXL ada gak wah susah pak gak bisa gak ada gitu kan ya susah loh gitu kan ya dan rata-rata teman-teman ya orang Indonesia itu gemu-gemu subur-subur karena tanahnya subur orangnya subur juga ya jadi mereka apa namanya agak kesulitan untuk nyari baju-baju yang ukurannya itu ekstra nah itu yang ingin saya saya ingin nanti toko online jilbab atau fashion busana muslim saya adalah kalau misalnya nyari apa namanya nyari pakaian fashion muslim yang oversize nanti di-base aja nah gitu tuh itu namanya memposisikan penawaran paham ya memposisikan keunikan daripada toko kita itu namanya apa namanya itu namanya positioning gitu kan ya nah berikutnya nah segmentasi kita akan bicara masalah segmentasi terlebih dahulu pada prinsipnya perusahaan itu tidak bisa berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang bebas luas dan beragam jadi yang namanya pasar itu itu besar bener dan tidak hanya satu setiap pasar di lampung saja itu memiliki banyak sekali segmen banyak sekali bagian-bagian yang masing-masingnya punya kebutuhan punya kesulitan punya masalah sendiri-sendiri pertanyaannya adalah apakah produk atau jasa kalian itu bisa memfasilitasi semua kesulitan atau memenuhi kebutuhan mereka semuanya saya bilang tidak bisa tidak ada yang namanya produk mampu memuaskan semua orang produk atau jasa ini hanya bisa melayani satu dua atau tiga segmen saja mungkin tidak bisa melayani semua segmen kalau misalnya baju seperti ini baju seperti ini baju cowok cewek sama ini tentu saja ini tidak akan mungkin dipakai atau dibutuhkan oleh konsumen yang mohon maaf usianya itu di atas 40 atau 50 saya pikir kalau misalnya emak-emak gitu kan bajunya berdua enggak kayak gini lagi bajunya pasti beda saya pun juga kalau misalnya pakai baju seperti ini untuk pergi-pergi kemana-mana juga agak kurang istilahnya tidak sesuai dengan konsep diri saya karena pakai kaos pakai apa namanya masih kalau misalnya kita pakai kaos oblong ataupun jeans robek-robek itu sudah bukan masanya saya lagi kalau misalnya saya mungkin akan lebih membeli busana yang lebih ini ya apa namanya lebih formal seperti itu nah itu artinya apa bahkan untuk pakaian pun tidak semua pakaian itu bisa kita layani segmen pasarnya kalau enggak kalau misalnya kita berusaha untuk melayani semuanya bisa jadi produk kita ada yang laku atau tidak laku gitu kan ya misalkan kita fashion tapi semua fashion gitu kan ya cuma kan masalahnya di toko kita itu kan terbatas nih space-nya paling berarti kalau misalnya fashion ngepang fashion chic fashion muslim fashion yang lain yang macam itu hanya dikit-dikit gitu kan ya hanya dikit-dikit jadi kalau misalnya kita fokus pada suatu spek yang tertentu muslim gitu kan oh gitu suara muslim bisa macam-macam banyak sekali kan bentuk-bentuk apa apa namanya fashion-fashion muslim gitu kan ya nah itu dia maksudnya segmentasi bahwa kita dimaksudkan untuk membagi-bagi pasar ya bagaimana cara kita untuk membagi-bagi pasar ya dan untuk bisa kita layani nantinya gitu kan ya apakah kita akan melayani atau kita membagi pasar berdasarkan macam-macam nanti cara membagi pasar ini dia ya kita bisa membagi pasar itu berdasarkan daerah gitu kan ya contohnya seperti ini kesukaan ataupun kebutuhan yang di diinginkan oleh masyarakat Jakarta pastinya beda dengan masyarakat yang ada di Lampung kalau misalnya di Jakarta mereka itu butuh yang namanya pergi kerja itu secepat mungkin sekilat mungkin kalau misalnya di Lampung nggak butuh kayak gitu-gituan belum butuh ya gitu kan karena Lampung ini belum terlalu macet nggak saya bilang sih kalau misalnya teman-teman yang berasal dari Jakarta atau pernah tinggal lama di Jakarta gitu kan ya macetnya di Lampung itu nggak seberapa dibandingkan macetnya di tol dalam kota serem loh kalau misalnya apa namanya misalnya macet di Jakarta itu parah saya itu yang bikin nggak betah di Jakarta itu adalah macetnya itu memang saya itu pernah dulu itu kena jebak macet itu sekitar 6 jam 6 jam dari jam 7 sampai dengan jam 11 jam 12 itu baru kita masuk gitu karena itu juga karena saya nekat juga itu kan ya apa namanya jadi ada ada yang guling gitu kan mobil guling di tol gitu kan yang oh lama yang disengah mati untuk untuk melewatinnya gitu kan ya terus habis itu kalau misalnya berangkat pagi gitu kan ya harus pagi benar kalau nggak kalau misalnya siang dikit udah orang-orang itu udah dimana-mana gitu kan ya motor-motor udah dimana-mana motor terlama sekali yang parah gitu-itu kan ya mobil juga sebenarnya banyak-benar mobil nekat bahkan mobil masuk ke trotoar itu banyak gitu kan ya artinya apa gitu kan ya makanya yang namanya Gojek itu itu laku ya sangat laku kalau misalnya di apa namanya di di kota-kota besar di kota-kota besar dimana disitu ketemacetannya itu luar biasa besar yang luar biasa parah laku banget ya kayak misalnya di Bandung di Jakarta ya di Jogja ataupun di Surabaya itu laku bener Gojek ya dan banyak sekali keuntungan bagi mitra Gojeknya jadi kalau misalnya di di Lampung ya ya so-so saja sih sedang-sedang aja gitu kan itu kalian bisa melakukan apa namanya melakukan segmentasi pembagian pasar berdasarkan daerah antara konsumen Jawa Lampung Palembang Bali Sunda itu preferensinya atau kebutuhannya keinginannya seleranya juga beda-beda ini kalau misalnya rumah makan padang ya kalau misalnya kalian datang ke rumah makan padang di Jogja itu kan ya kalian tidak mungkin jarang menemukan rendang yang pedis banget rata-rata rendang disana manis lo bayangin kan ya rendang manis gitu kan ya itu gimana gitu kan ya jadi saya itu kalau misalnya di Jogja itu enggak enggak terlalu prefer untuk masak-masakan padang kenapa ya padangnya kayak gitu menyelesaikan dengan lidah orang Jawa tapi kalau misalnya rumah makan padang ya di Lampung itu kan ya wah itu pedis bener mantep gitu tuh ya jadi segmentasi berdasarkan geografis bisa kalian lakukan atau nanti kalian melakukan segmentasi pembagian-bagian pasar berdasarkan usia karena masing-masing usia ini beda-beda keinginan keinginan kebutuhan dan keinginannya antara toddler bayi balita anak-anak remaja apa namanya dewasa awal kemudian dewasa akhir dan lanjut usia itu kebutuhannya beda-beda kalau misalnya bayi pasti mereka tidak akan membeli remen yang keras dan yang pasti bayi tidak akan mungkin beli gimana coba bayangin ada bayi yang membeli produk atau jasa saya pikir enggak ada yang beli siapa yang beli adalah orang tuanya jadi pada saat anda membuat produk atau jasa yang menargetkan ini adalah bayi berarti kalian itu menargetkan sebenarnya menargetkan umur apa namanya umur dewasa dewasa yang sudah punya keluarga dan punya anak terutama sekali ibu sebenarnya yang kalian targetin itu adalah ibu-ibunya ibu-ibunya yang punya anak itu dia inilah yang yang menarik dari segmentasi berdasarkan demografis ataupun segmentasi berdasarkan demografis kaitannya dengan usia dengan jenis kelamin dengan pendapatan dengan generasi dengan kelas sosial kelas sosial yang menengah bawah itu kebutuhannya beda dengan menengah atas kalau menengah bawah buli kuliner dia bungkusnya biasa saja gak masalah tas keresek aja gak apa-apa tapi kalau misalnya kalian jual kepada kelas atas mereka akan melihat packaging kalau packagingnya dikira tidak terlalu apa namanya istilahnya jelek dan tidak higienis gitu kan dia akan beli jadi pastikan gitu kan kalian ini mampu mensegmen pasar anda karena di luar sana pasar itu begitu banyak begitu beragam pertanyaannya adalah mampu gak kalian itu untuk bisa membagi-bagi pasar ini dan kemudian memilihnya hingga kita menciptakan positioning atau penawaran yang unik di benaknya konsumen nanti ada banyak sekali nih segmentasi psikografis ada segmentasi berdasarkan perilaku kalau perilaku lagi banyak nih perilaku belajar online karena menikannya nah pertanyaannya adalah yang belajar online itu siapa saja apakah bayi apakah apa namanya anak muda pelajar mahasiswa ataupun apa namanya ataupun profesional jadi masing-masing pelatihan kalau misalnya kita main pelatihan saya sering memberikan pelatihan kita harus bisa membagi-bagi pelatihan kita ini untuk anak-anak untuk anak-anak SDK untuk anak-anak pelajar SMP SMA atau untuk mahasiswa atau untuk profesional kalau pelatihan saya biasanya saya tujukan kepada profesional kenapa karena kalau misalnya pelajar pelajar itu ataupun mahasiswa biasanya kalau misalnya nyari pelatihan pelatihan yang gratis-gratis ataupun yang murah-murah susah untuk jualan di situ jadi yang saya tujukan biasanya adalah saya akan berikan pelatihan hanya untuk profesional kaitannya dengan digital marketing digital bisnis ataupun startup trainer seperti itu jadi saya akan menargetkan ini saya akan membuat segmen-segmen pasar di dalam pikiran saya berdasarkan proposal bisnis saya kira-kira nantinya pasar untuk pelatihan ini terdiri dari beberapa pasar nanti akan saya pilih mana pasar yang bisa saya layani seperti itu itu segmentasi jadi apa itu sebenarnya segmentasi segmentasi adalah kelompok segmen pasar berdasarkan segmen pasar segmen pasar merupakan sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa teman-teman semua ini satu usia usia teman-teman berapa kira-kira mungkin sekitar kalau dari Subban ini kelihatannya sekitar 26 Subban Wisnu Aji ini sekitar 25-26 tahun ini punya ini biasanya umur 25-26 itu punya kebutuhan yang sama yang maksud saya antara 17-18 sampai 19 tahun lah ya 17 atau 18 gitu kan ya umur 17-18 tahun itu itu punya kebutuhan yang sama masih suka sama-sama nonton anim masih suka jalan-jalan masih suka jajan-jajan nonggrong-nonggrong gitu kan ya saya dulu itu berpikir bahwa yang namanya makan paling enak itu adalah makan di pinggir jalan zaman saya masih kuliah dulu ya kalau misalnya makannya itu nggak di pinggir jalan di tiker gitu kan ya saya kan kuliah di Jogja sekitar tahun 2000 sampai dengan 2004 ya 2003 2003 2003 saya lulus 2004 saya masuk ke S2 gitu kan ya nah kalau misalnya kita saya dulu gitu kan mahasiswa gitu kan ya kalau nggak 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 makan di trotowar di pinggir jalan gitu kan ya yang harganya murah gitu pelesehan ditemani dengan rokok kopi dan teman-teman yang lainnya itu katanya nggak nggak apa namanya nggak mantep nggak mantep tapi sekarang ini menginjak umur 39 40 ini saya berpikir aduh mulai kepikiran ya mulai kepikiran nanti teman-teman nanti yang kepikiran juga waduh kalau misalnya di pinggir jalan itu nggak steril cuy saya punya pikiran kayak gitu sekarang aduh kalau misalnya makan lesehan itu kelihatannya nggak bersih deh kelihatannya mungkin teman-teman semuanya saat ini belum kepikiran gitu kan ya tapi nanti seiring dengan perkembangan waktu punya pikiran seperti itu loh beneran punya pikiran seperti itu nah makanya saya bilang setiap kebutuhan di setiap generasi itu pasti beda-beda generasi yang sama itu biasanya kebutuhannya serupa atau kelompok sosial yang sama biasanya biasanya punya kebutuhan yang serupa gitu kan ya nonton squid game nggak teman-teman semuanya nah itu kan kebutuhan bukan kebutuhan ya saya bilang itu kan ya itu film agak sakit gitu kan ya sakitnya orang-orang kaya itu kayak gitu artinya apa itu itu segmen pasar segmen pasar ini kan ada kan squid game itu kan gini nih bahwa orang kaya itu itu sama orang miskin itu itu sebenarnya sama gitu kan ya kalau orang miskin itu kesulitan gitu kan ya untuk mencari uang kalau orang kaya ini ini kesulitan untuk mencari kenikmatan untuk dalam menghabiskan uang mereka makanya dia itu mengadakan game-game yang sakit seperti itu saya barusan tamat kemarin gitu kan ya penontonnya gitu kan ya artinya apa orang miskin sama orang kaya itu segmen yang berbeda dan masing-masing kebetulannya beda-beda segmen orang kaya itu ya ngeliat squid game kalau segmen pasar apa namanya segmen pasar orang menengah ya dia ngikutin apa yang ditentukan oleh orang kayanya ini karena mereka punya utang punya apa segala macam gitu ya sama sama mereka punya perilaku yang sama punya kebutuhan yang sama rata-rata kan utang semuanya kan dalam squid game itu kan itu namanya segmen pasar teman-teman paham ya segmen pasar nanti teman-teman kalau membuat bisnis pastikan anda itu sudah punya segmen pasarnya sendiri-sendiri gitu itu oke lanjut oke kemudian targeting kita mulai masuk ke targeting nah segmen pasar ini banyak nanti teman-teman anda akan melihat berbagai macam segmen pasar gitu kan ya tapi tidak semua bisa kalian layani makanya nanti pada saat teman-teman semua itu harus memilih pasar mana yang harus dilayani teman-teman semuanya harus pikirin apakah segmen pasar yang saya akan saya pilih ini bisa diukur ya bisa diukur kalau misalnya tidak bisa diukur hati-hati gitu kan ya karena kalau misalnya kita itu masuk ke suatu dunia yang gak bisa kita ukur itu bahaya resikonya tinggi ya tujuannya kenapa kita perlu untuk memilih pasar yang terukur adalah tentu saja kayak gini teman-teman kita ingin mencari apakah pasar tersebut besar atau kecil kalau misalnya besar ya istilahnya porsinya besar ternyata di Lampung ini umur 17 sampai dengan 19 tahun itu jumlahnya lebih banyak dibandingkan umur yang dewasa nah itu menarik menurut saya dengannya saya gak tahu mana yang lebih besar gitu kan nanti kalian harus cari sendiri gitu kan ya berarti artinya apa kita harus membuat produk yang diinginkan oleh anak-anak yang 17 sampai 19 tahun makanya ukuran besar pasarnya penting kemudian juga pastikan pasar yang akan anda pilih ini bisa diakses ya bisa diakses ataupun kalian bisa terhubung dengan konsumennya nah kalau kalian ingin buat produk kelas atas ya tapi kalian tidak punya koneksi untuk jualan ke kelas atas ya produk kalian gak akan laku contohnya misalkan tes branded gitu kan kalau kalian gak punya koneksi ke artis gak punya koneksi ke orang-orang sosialita gitu kan ya itu ya kalian gak bisa apa namanya gak bisa gak bisa jualan itu tas branded nya itu karena kalau tas branded itu pastinya harganya itu di atas di atas ya mungkin ada yang sampai ratusan juta yang murah mungkin puluhan juta gitu kan ya saya pernah datang ke suatu arisan gitu kan ya isinya itu adalah ibu-ibu arisan gitu kan ibu-ibu arisan yang membicarakan tentang berapa harga berapa harga tasnya seram itu saya kalau misalnya dengernya itu agak serem gitu kan karena itu di ujung-ujung perang dunia ketiga gitu kan jadi ada satu ibu-ibu itu kan gitu kan itu datang gitu kan ngomong eh jeng-jeng tau gak sih kemarin itu saya ini waktu kita itu belanja di Singapura kita belanja di Singapura saya nemuin tas murah ini tas saya ini murah cuma 12 juta cuma ih kok murah banget sih ibu saya dapetnya aja yang tas ini yang kayak gini mirip loh kayak ibu itu dapetnya sekitar 25 juta saya bilang ini kan woy sakit sakit jadi mereka berusaha untuk memurahkan memurahkan properti mereka dengan nilai yang mahal paham gak maksudnya kalau misalnya murahnya mereka itu tinggi otomatis mereka punya kelas sosial yang lebih tinggi dibanding temannya serem itu menurut saya itu saya agak pink saya agak panas juga gitu kan isinya itu yang begitu-begitu tapi itu segmen pasar tertentu nah pertanyaannya adalah bisa gak kita akses ke pasar yang seperti itu kalau misalnya bisa produk Anda akan laku yang keempat adalah segmen segmennya dapat didiferensiasi ada perbedaan ya segmen itu pasti ada perbedaannya ya bisa gak kita perbedaan ini kita coba untuk fasilitasi menjadi perbedaannya kita dan juga pasar ini bisa kita tidak lanjuti maksudnya bisa kita sudah dapat diakses kita punya diferensiasi punya pembeda gitu kan ya kita kemudian bisa kita lakukan penjualan atau bisa ditindaklanjuti kelima hal inilah yang apa namanya yang menanti harus kalian pertimbangkan pada saat memilih suatu pasar terus kemudian tadi saya sudah cukup apa namanya memberikan penjelasan positioning jadi STP itu ada segmenting targeting dan positioning jadi positioning adalah suatu kegiatan suatu metode untuk merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran segmen pasar kita jadi ingin dipikirkan seperti apa sih produk atau jasa kita di second pasar kita tujuannya pasti supaya konsumen kita ini mampu membedakan toko atau produk jasa atau merk kita dibandingkan dengan merk merk yang lain domino sama pinjahat itu pasti beda apa bedanya kalau misalnya pinjahat dari produknya kami ini sudah nyobain domino belum yang lagi happen dihampung saya ngorder dari kemarin itu gak dapet-dapet pasti habis terus mau ngantri juga males panjang tapi kalau misalnya di Jakarta sudah biasa kalau misalnya domino jadi yang dibawa oleh domino dan pinjah itu beda kalau misalnya pinjahat ini dia ini memposisikan sebagai pinjah keluarga sedangkan kalau misalnya domino ini dia memposisikan sebagai pizza hanya untuk snack makanya kalian akan lihat bahwa yang namanya domino itu gak terlalu berat karena bukan untuk makan siang dia untuk snack dia agak tipis ya ada yang udah pernah nyobain domino pizza belum sudah ya dia dia kan agak tipis tipis gitu kan dia agak tipis tipis kalau dulu saya makan di Jakarta gak ada pinggirannya sekarang ada pinggirannya saya pikir gak ada domino pinggiran isi keju isi soksis karena dia bukan untuk makan besar bukan untuk makan ngenyangin gitu kan itu punyanya pizza hat jadi pizza itu pizza keluarga misalnya domino itu biasanya pizza untuk pekerja untuk profesional biasanya karena dia hanya untuk ya hanya untuk snack aja untuk snack aja itu tidak bisa terlalu dirasakan oleh apa namanya dirasakan oleh Lampung karena kita bukan seperti Jakarta kalau Jakarta itu kan mau keluar makan pun itu juga susah loh makanya rata-rata pekerjaannya itu makannya di kantin gitu kan ya ataupun kalau misalnya mau makan dia pesan antar dan domino ini pesan antarnya lumayan cepat lebih cepat dia akan lebih jahat gitu kan ya apalagi dengan adanya Gojek ataupun apa Graffood sekarang ini kan sudah memungkinkan untuk bisa dipesan melalui apa saja gitu kan ya oke positioning disini silahkan kalau ada pertanyaan di sesi ini tentang STP segmenting targeting dan positioning jadi intinya positioning adalah bagaimana cara kita melakukan pemosisian pemosisian apa melakukan memposisikan produk kita produk kita atau jasa kita atau merek kita di bidangnya konsumen supaya konsumen itu mendapatkan oh ini loh produknya si apa namanya produknya si Wisnu ini terkenal akan ABCDE seperti itu silahkan terkait dengan STP terlebih dahulu ini dasar daripada ilmu marketing STP ada pertanyaan gak Pak izin bertanya Pak ya silahkan Radit itu materinya di download gimana Pak ya nanti di student di learning belum ada Pak oh nanti saya biasanya setelah apa namanya setelah selesai baru saya ini kan nanti setelah selesai baru saya apa namanya saya berikan supaya teman-teman bisa memperhatikan Pak izin bertanya Pak ya will dan kalau positioning itu sama aja Pak atau beda Pak dengan branding nah oke itu pencetan yang bagus kalau misalnya kita bicara masalah positioning itu kan adalah merupakan kegiatan salah satu kegiatan untuk bisa menanamkan ya menanamkan posisi pasar kita di bedanya konsumen adalah dengan melakukan branding atau pemarekan jadi contohnya kita berusaha untuk membuat logo yang sesuai dengan peribadian produknya kita kita berusaha untuk membuat desain-desain promo desain-desain apa namanya baliho ataupun desain-desain di online sesuai dengan penawaran kita nah itu juga salah satunya adalah membuat tagline itu adalah kegiatan branding yang digunakan untuk bisa memperkuat positioning kita jadi positioning merupakan keinginan dari keinginan akhir kita ingin dipikirkan seperti apa sih produk atau jasa atau merk kita di bedanya konsumen kegiatannya kegiatannya itu adalah di branding salah satu kegiatannya adalah branding paham ya tapi kalau misalnya branding lebih banyak kepada desain ya desain logo desain-desain materi POP gitu kan ya point of purchase segala macam sedangkan kalau misalnya positioning ini bukan hanya branding saja termasuk juga layanan konsumen layanan konsumen itu apa namanya juga juga harus kita atur sebagaimana rupa sehingga konsumen ini akan memberikan pemikiran pemikiran atau punya persepsi bahwa oh produknya si will done ini nantinya akan saya kenal sebagai produk yang apa oh produk yang murah produk yang yang apa namanya para wira niaga atau pelayannya itu selalu memberikan layanan yang ramah nah itu juga salah satu bagian daripada kegiatan positioning yang menarik adalah positioning yang dilakukan oleh apa namanya kayak misalnya jamaha ya dia berusaha untuk menanamkan bahwa kalau misalnya motor yang cepat itu motor jamaha dengan apa melakukan branding yang namanya jamaha selalu di depan itu artinya dia itu bilang bahwa saya ini lebih hebat dibandingkan yang motor-motor yang lain walaupun saya yakin itu sebenarnya untuk honda karena honda itu dulu itu dikenal sebagai irit ya jamaha gak bisa gak bisa untuk men-take over branding iritnya itu akhirnya dia masuknya ke semakin di depan itu selalu di depan tapi itu artinya apa dia selalu menang walaupun itu ada yang lagi banyak itu kan Valentino Rossi itu menang terus dia pakai apa namanya dia pakai yamaha habis keluar dari honda gitu kan ya dia selalu di depan makanya dia selalu yamaha identik dengan kecepatan bersama dengan kawasaki itu ya branding saya bilang sama itu kegiatan untuk bisa memposesionikan untuk memposesionikan gitu ya ada lagi pertanyaan cukup ya cukup jelas ya jadi saya harapkan rekan-rekan semuanya paham ini STP ini karena banyak masih banyak sekali mahasiswa pemasaran terutama sekali yang tidak tahu apa itu STP nah ini bahaya ini kalau misalnya anda sebagai seorang pemasar tidak tahu yang namanya segmenting targeting dan positioning kalian gak tahu bagaimana cara membagi pasar kalian tidak tahu bagaimana cara melihat pasar kalian tidak tahu bagaimana cara memilih pasar dan kalian tidak tahu bagaimana caranya melakukan branding ataupun positioning nah ini bahaya gitu tuh ya jadi anda tahu bedanya anda tahu definisinya sehingga nantinya anda bisa melakukan yang namanya kegitan strategi pemasaran jadinya yang lebih terarah yang lebih terfokus seperti itu oke saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan nah STP ini mainnya di strategi dia mainnya berada pada ranah rencana bisnis jadi belum masuk ke dalam belum masuk ke dalam ini ya apa namanya kalau saya bilang ya belum masuk ke dalam kegiatan aksi ini semuanya dalam rencana segmentasi ini kan dalam rencana baru penyusunan data targeting juga kita memilih dalam rencana positioning juga dalam rencana nah karena ini bentuknya strategi maka kita perlu taktik untuk bisa merealisasikan kita perlu aksi untuk bisa merealisasikan rencana yang sudah kita buat rencana aksi tersebut atau taktik tersebut di kejawantakan direpresentasikan melalui bauran pemasaran nah ini menarik makanya bauran pemasaran atau kita bilang sebagai marketing mix terdiri dari 4p gitu kan ya produk price promotion place jadi produk ini produk ya bahasa inggris 4p ini dari bahasa inggris produk price harga promotion promosi dan place tempat jadi setelah kita melakukan segmentasi oke saya mau apa namanya saya mau melayani istilahnya saya bagi-bagi pasar pasar itu ternyata di di bisnis saya itu ada pasar anak muda orang tua profesional muda ada apa namanya ada bayi ada balita ada orang jawa orang bali orang apa namanya orang barat orang mana-mana gitu kan ya banyak sekali kesukaan mereka adalah apa gitu kan ya sudah dibagi-bagi kalian pilih nanti oke saya pilih untuk pasar pasar anak muda 17-19 tahun yang punya perilaku untuk selalu berselancar ya secara online tidak-tidaknya 8 jam minimal 8 jam sehari gitu kan ya nanti kita posisioningkan adalah produknya kita misalkan fashion hijab online gitu kan yang adalah fashion hijab online nah tadi 17-19 wanita wanita yang terpapar dengan internet minimal 8 jam gitu kan ya berarti nanti kita buat produknya produk-produknya tentu saja adalah produk-produk yang 17-19 tahun harganya pun juga harga yang ramah dengan apa namanya ramah dengan umur 17-19 tahun promosinya juga kalau misalnya kita gak bisa pakai promosi pakai selebaran lagi tidak bisa pakai browser lagi kenapa anak muda 17-19 tahun terpapar sangat terpapar sekali dengan internet tentu saja mereka lebih banyak media informasinya melalui online apakah melalui facebook melalui instagram melalui tiktok ataupun melalui media-media yang lainnya youtube atau segala macam jadi promosinya mungkin tidak berlagi kita menggunakan selebaran tidak lagi menggunakan baliho tidak lagi menggunakan koran kita menggunakan media digital saluran ya saluran ini adalah tempat ya saya bilang kalau misalnya place itu salah kalau misalnya kita bilang toko gitu kan ya tempat ini merupakan atau place ini merupakan kita ingin menjual menggunakan channel apa sih saluran apa sih produk kita merk kita jasa kita kepada konsumen apakah kita mau menjual di apa namanya di supermarket seperti tandra apakah kita ingin menjual di apa namanya di di trotoar apakah kita ingin jual di toko kelontong apakah kita ingin jual di marketplace ingin jual di sopi topet atau kita menjual melalui website menjual melalui media sosial itu namanya saluran atau channel penjualan channel apa lokasi yang kita pilih untuk melakukan transaksi bisnis ya itu namanya place jadi yang namanya bauran pemasaran atau marketing mix adalah ejawanta ataupun aksi daripada 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 kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan rencana yang sudah kita buat ya berdasarkan rencana yang sudah kita buat ya kalau misalnya kita ingin membuat untuk konsumen yang anak muda tadi ya sudah produk harga promosi dan tempat penjualannya pun ini sesuai dengan anak muda jadi nanti teman-teman kalau misalnya bicara masalah produknya nanti kalian akan bagaimana untuk menyusun ragam produk kualitas desain fitur-fitur nama merek yang apa yang 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 anak muda banget gitu kan yang disukai sama umur 17 sampai 19 tahun kemasannya ukurannya layanannya itu seperti apa kalau layanannya itu terlalu kaku anak muda tidak terlalu suka biasanya 7-19 tahun itu pengennya layanannya lebih gaul jaminannya seperti apa pengembaliannya bagaimana ini yang kita bicarakan di produk di harga tentu saja nanti akan ini kita harus mensesuaikan kira-kira level harga apa sih yang apa namanya yang disukai oleh konsumen terus diskonnya berapa potongan harganya bagaimana terus bagaimana cara pembayarannya kalau anak-anak sekarang mungkin kita tidak lagi hanya menyediakan saluran pembayaran melalui melalui ini ya apa namanya melalui ATM ataupun kartu kredit saja anak-anak 17-19 tahun jarang punya kartu kredit kalau misalnya Sultan kalau Sultan biasanya sudah punya kartu kredit jadi kalau misalnya yang standar kelas menengah ke bawah biasanya belum ada kartu kredit kalau kelas menengah ke atas pun ya umur 17-19 tahun juga belum belum tentu kalau dibekali kartu kredit karena kelas atas itu punya pemikiran agak beda dibandingkan dengan kelas menengah bawah atau OKB ya kalau misalnya OKB dikasih sama orang tuanya tapi kalau misalnya kelas menengah atas yang beneran itu tuh biasanya dibatasin supaya apa supaya anaknya bisa bisa hidup mandiri biasanya saya dulu pernah bekerja di suatu perusahaan gitu kan ya perusahaan nasional jadi direkturnya itu nyekolahin apa namanya nyekolahin anaknya ke Amerika Serikat tapi dia tidak dibiayai tidak tidak membiayai secara penuh pendidikan anaknya itu padahal sebenarnya bisa tapi disuruh sama bapaknya nak kamu yang saya bayarin itu cuma biaya pendidikannya aja tapi biaya hidup kamu sendiri ya akhirnya gimana anaknya anaknya terpaksa harus part time anaknya terpaksa harus bekerja sono sini wira-wiri nyari biasiswa segala macam seperti itu tapi akhirnya gimana jadi kalian tidak tahu bagaimana karanya untuk mencari duit itu yang menarik kalau misalnya di kalangan atas dia tidak tidak memanjak kadang-kadang tidak memanjakan anak-anaknya gitu kan ya tapi untuk mempersiapkan estafet daripada perusahaannya itu anaknya digembleng untuk bisa apa namanya untuk bisa mencari jalan keluar masalahnya sendiri misalkan keuangan dia harus nyari sendiri gimana uangnya seperti apa akhirnya anaknya ini Pak Samudera ini akhirnya dia punya bisnis beberapa bisnis di Amerika Serikat gitu kan ya dan juga dia sekarang ini jadi sol sol jadi ahli waris daripada perusahaan tersebut keren menurut saya sih cara cara pembelajarannya mereka promosi juga sama ya iklan iklannya tenaga penjualan yang bicara kalau misalnya kita bicara promosi bagaimana kita menentukan promosi penjualan periklanannya bagaimana kita menggunakan tenaga penjualan yang seperti apa kadang-kadang kita juga masuk ke humas ataupun kita melakukan pemasaran secara langsung melalui social media ataupun melalui apa namanya website gitu kan ya promosinya melalui website promosinya melalui social media nah tempat saluran penjualan ya bisa macam-macam tidak hanya lagi di supermarket hipermarket tidak hanya lagi di Indomaret atau Alphamaret sekarang kita bisa menggunakan Shopee menggunakan Topet menggunakan Lazada Bugalapak atau langsung menggunakan websitenya kita gitu kan ya itu bisa macam-macam itu yang namanya bauran pemasaran ya kan ya jadi untuk bisa merealisasikan STP ini dibutuhkan aksi-aksi dalam bentuk bagaimana kita mengemas produknya mengemas harganya mengemas kegiatan promosi dan mengemas tempat untuk penjualannya sampai disini rekan-rekan semuanya silahkan pertanyaan kita belajar STP 4P dulu STP 4P terlebih dahulu izin bertanya Pak baik ya yoga gimana yoga gimana cara ini apa ntar gimana caranya kita mengatur promosi itu Pak budget-budget promosi oke menarik nih budget promosi nantinya rekan-rekan semuanya kalau di dunia nyata ya dunia pekerjaan nanti kalian semuanya kalian akan menemukan bahwa kegiatan promosi itu ada banyak sekali jenisnya apakah nanti kalian akan memasukkan ke brosur apa akan menyebarkan brosur apakah kalian nanti akan memberikan diskon apakah nanti kalian akan memberikan giveaway apakah kalian akan pasang iklan di koran apakah kalian akan pasang iklan di tv nasional tv daerah apakah kalian nanti akan melakukan event apakah kalian macam-macam nanti salah satunya juga adalah apakah kalian akan memasang iklan di youtube di google ads di facebook atau di instagram banyak sekali yang saya sebutin ada 11 ya kan ya ada 11 jenis promosi dan semuanya itu berada di bauran pemasaran promotion belum lagi kadang kita juga perlu sales salesnya juga masuk dalam bauran promosi dan masing-masing semuanya masing-masing itu punya apa namanya punya biayanya sendiri-sendiri sales itu paling mahal kenapa kita gaji orang dan ngasih komisi kepada sales iklan di tv nasional juga mahal saya pernah masukin iklan tv nasional untuk ke prime time aja itu butuh sekitar dulu itu sekitar 500 juta hanya jalan satu bulan 500 juta cuy satu bulan cuma sekali dua kali tayang lo bayangin kalau misalnya ada perusahaan apa namanya yang berkali-kali tayang di jam prime time tv nasional itu pasti miliaran pertanyaannya bagaimana cara kita mengatur budgetnya nah disinilah kita pentingnya untuk bisa menyusun stp kita harus tahu terlebih dahulu segmen pasar apa yang kita pilih ya seperti yang sudah saya sebutkan tadi 17 sampai dengan 19 tahun kita harus tahu nih mereka mereka biasanya mengakses informasi dari mana saja kalau umur 17 sampai 19 tahun jarang mereka menonton sinetron artinya apa jarang mereka itu tv nasional sekarang ya jadi kalau iklan di tv nasional itu pasti mubazir kita mereka juga jarang membaca koran antara disinilah yang tadi bagi baca koran siapa udah keduluan kuliahnya Pak Rizal gitu kan ya saya pikir gak ada yang baca koran sekarang ini anak-anak muda itu tapi dia mungkin membaca korannya dari online makanya untuk masuk ke koran untuk masuk apa namanya untuk 17 untuk 17 sampai dengan 19 tahun ya itu bagus untuk online ya kegiatan untuk online itu bagus tapi kalau misalnya pemasaran kalian kalau misalnya target target segmen kalian itu adalah umur 50 sampai dengan 60 tahun ke atas gitu kan ya nah ini agak beda mereka rata-rata baca koran sekarang nih mereka rata-rata itu masih nonton TV mereka rata-rata ini masih senang untuk brosur-brosur mereka rata-rata senang sama produk-produk kesehatan cara perilaku untuk mereka pun berbeda dengan anak muda makanya kita harus untuk bisa efektif untuk bisa efektif untuk mendekat budgetnya promosi kita adalah ketahui terlebih dahulu siapa konsumen anda dan kemudian apa saja channel atau channel atau media informasi yang biasa mereka yang biasa mereka akses kalau kita sudah tahu media informasi apa yang biasa mereka akses kita mudah untuk bisa mengalokasikan budget promosi kita apakah kita menggunakan promosi secara online apakah kita akan menggunakan offline apakah kita menggunakan iklan melalui televisi radio ataupun kita harus melakukan kegiatan event ataupun membuat semacam kayak acara brand atau kita membuat acara olahraga atau kita melakukan branding gedung gedung misalkan profesional target pasar kita profesional kerja di suatu industri kita branding gedungnya supaya selalu ingat dengan produknya kita gitu ya pra yoga ketahui dulu siapa konsumen anda lakukan segmentasi lakukan targeting posisi positioningnya apa gitu kan ya nanti kalian bisa menentukan promosi apa yang tepat nantinya oke karena banyak karena banyak nanti itu kalian itu metode-metode apa namanya promosi dan tidak semuanya itu menghasilkan kita harus tahu target segmen kita siapa biasanya mereka itu media komunikasinya bagaimana dan juga apa yang biasa mereka lakukan kesukaannya apa hobinya apa nah dari situ kita bisa menentukan kira-kira media promosi apa yang paling tepat untuk mereka serta budgetnya gitu next pertemuan saya akan berikan kepada rekan-rekan semuanya apa namanya metode untuk bisa mendefinisikan konsumen anda sehingga nantinya memudahkan anda untuk bisa mengelola budget promosi nanti ada tabelnya sendiri tapi satu-satu biar penasaran jadi teman-teman nanti bisa memetakan nanti dari tabel yang sudah saya buat itu kira-kira konsumen anda itu siapa kesukaannya apa hobinya apa kesulitan masalahnya apa keinginannya apa sehingga nanti kalian mudah untuk oh berarti saya harus promosi lewat sini oh berarti saya harus lebih banyak budgetnya ke media promosi ABCD seperti itu ada saya ya silahkan yang lainnya lagi pertanyaan gimana prayoga gak masalah kalau misalnya ada yang belum puas itu ngomong langsung aja kita bisa bisa istilahnya bisa saling tukar pikiran gitu kan ya berdasarkan pengalaman anda berdasarkan pengalaman saya bisa saling apa namanya memperkaya pengetahuan kita kami ini dosen itu bukan berarti kami yang paling pintar kami ini dosen mendapatkan pengetahuan karena kita melakukan penelitian kita melakukan kegiatan pengabdian dan kita melakukan kegiatan praktek tentu saja apa namanya masih perlu untuk mendapatkan asupan-asupan gizi pengalaman kemampuan dari luar makanya kita sering melakukan dialog dengan beberapa profesional dialog dengan beberapa pelaku dialog dengan beberapa ahli termasuk juga dialog dengan mahasiswa karena biasanya mahasiswa ini juga punya pengalaman yang unik dalam dalam kesehariannya terkait dengan bidang ilmu yang kita geluti saat ini akhirnya mungkin di dalam perkulian ini sangat cocok sekali sangat bagus sekali kita bisa sharing apa yang saya punya dan apa yang anda alami disaringkan jadinya teman-teman semuanya akan punya pengetahuan yang kaya silahkan yang lain silahkan di apa namanya kalau ada pertanyaan nah kelasnya lumayan lama ini kan ya 4 jam ya 4 SKS kan ya kalau kelas yang lainnya juga full sampai dengan 4 SKS enggak enggak oh enggak dikasih dikembangkan oleh semua kalangan kerja tidak bekerja ya silahkan kalau rekan-rekan ada yang ditanyakan lagi kalau tidak ada yang ditanyakan berarti saya akan sementara ini saya saya cukupkan enggak ya atau saya lanjutkan aja ya sebentar oke 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 saya akan coba lanjutkan rekan-rekan semuanya ya yang berikutnya adalah nah ini dia kalau rekan-rekan sudah memahami yang namanya STP ya kemudian 4P ya apa tadi 4P produk price plus promotion nah ini coba saya apa namanya saya tanyain lagi biar teman-teman hafal semuanya coba eee wisnu nah wisnu apa saja STP 4P ini halo apa saja STP 4P ini yang sudah saya jelaskan tadi produk harga promosi nah salah STP 4P oke oke ganti siapa lagi ya yang belum ya ya Dianila apakah yang dimaksud dengan STP dan 4P atau marketing mix STP itu segmentasi targeting sama positioning terus marketing mix 4P kalau 4P nya produk price promotion sama price oke good bagus siapa lagi ya Ossalia nah silahkan Ossalia apa yang dimaksud dengan STP 4P strategi pemasaran STP dan bauran pemasaran atau marketing mix 4P silahkan Ossalia lalu tidur ya atau sedang off cam off online pasti rido rafi silahkan rido rafi apa itu STP 4P setelah ini akan saya berikan tugas kepada rekan-rekan semuanya rido halo lintang adelia silahkan lintang adelia yang pertama segmentation terus targeting positioning ya itu strategi pemasaran ya STP kalau bauran pemasaran apa saja promo price place and promo promosi iya good terakhir nih siapa ya saya gak akan tanyain prayoga atau will dan udah biasa gitu kan ya wahyu mana wahyu wahyu surya silahkan apa itu strategi pemasaran STP dan bauran pemasaran atau marketing mix 4P wahyu surya syaukina maaf maaf pak saya izin ke kamar mandi wah lagi mandi dia kan ya nanti jawab ada jubur 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 targeting sama posisi posisial nih pak ya 4P kok agak lah kok hilang malahan oke juwata mana juwata juwata apa yang disebut sebagai strategi pemasaran STP dan apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran 4P STP nya itu targeting segmentation dan promo posisi salah salah apa apa ayo 4P nya itu produk price place dan promotion oke STP nya tadi diulang segmentation targeting positioning positioning teman-teman semuanya saya harapkan ya kepada rekan-rekan semuanya tolong diingat STP 4P ini karena nantinya STP 4P inilah yang akan apa namanya yang akan menjadi bahan kita untuk pengembangan strategi pemasaran digital tidak ada pemasar handal yang dia tidak mempraktekan kegiatan STP 4P ini walaupun para pemasar yang tidak kuliah tapi dia berhasil ya pada prinsipnya mereka secara tidak sadar menggunakan STP 4P ini untuk melakukan bisnisnya koko yang saya bilang yang tadi bilang yang saya tadi bilang yang langganan saya untuk elektronik dia memang tidak mengenyam S1 manajemen bisnis digital ataupun yang lainnya dia sampai dengan SMA tapi dia belajar dari pengalaman nah pengalaman dia itu sama karena saya ngobrol juga sama kokonya saya ini mensegmen pasar Pak melalui pengalaman dia belajar bahwa perlu melakukan segmentasi melalui pengalaman dia belajar bagaimana mengembangkan atau menentukan harga yang sesuai dengan segmen pasarnya dia menurut pengalaman dia bisa memposisikan membranding membranding tokonya dia tapi mereka belajar dari pengalaman teman-teman semua disini beberapa mungkin ada yang belum punya pengalaman beberapa tapi kalian yang belum punya pengalaman sudah bisa nih menstrukturisasi oh kira-kira kegiatan pemasaran kegiatan bisnis itu ya fokusnya di STP 4P itu paham kalian bahwa ke beberapa beberapa variable tersebut itu penting untuk melakukan yang penting untuk diketahui untuk bisa menguasai kegiatan pemasaran jadi jadi saya harapkan rekan-rekan semuanya paham mengerti tahu apa itu STP dan 4P karena banyak saya bilang banyak mahasiswa yang tidak paham tentang STP 4P ini padahal ini sangat penting nanti kalian mau membuat produk ya tentunya harus desain kemasannya harus di perhatikan konsep produknya harus disesuaikan dengan target segmennya fitur-fiturnya juga apa yang disukai oleh target segmennya kita contohnya kayak misalnya MACD kemarin itu kan ngeluarin ini ya yang BTS BTS siapa ya apa ya kemarin beli gak teman-teman semuanya BTS BTS lansi dia menggunakan beberapa fitur yang menjadi ciri khasnya BTS kayak misalnya kemasannya itu ya kemasannya itu pasti menggunakan warnanya BTS gitu kan ya desain-desain kaitannya dengan BTS makanya mereka laku kenapa yang dijual adalah bukan makanannya bukan produknya bukan produk MACD yang dijual fitur yang disukai oleh konsumennya dan lo tau sendiri kalau penggemarnya BTS seperti apa gitu kan ya nyerumin pokoknya pokoknya gak ada celaknya di hadapan mereka BTS dan mereka selalu ingin mendapatkan info yang paling baru tentang BTS itu sendiri apalagi waktu diundang ke UN kemarin BTS itu serem serem penggemarnya pada menggila lah di Twitter dan di Facebook dan di Instagram itu bangga benar itu yang namanya perilaku konsumen itu yang namanya segmen pasar dan kita harus bisa membuat produk menentukan harga membuat program promosi yang tepat dan juga menyediakan saluran penjualan atau place yang bisa diakses oleh para segmen pasar kita gitu oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan dasar dari digital marketing yaitu saya ajarkan salah satu yang paling penting terkait dengan STP dan 4P tentang strategi pemasaran dan juga bauran pemasaran saya harapkan pengatuan pada hari ini bisa memberikan tambahan ilmu kepada rekan-rekan semuanya karena setahu saya seperti ini teman-teman kalau misalnya nanti disuruh membuat proposal bisnis salah satu yang yang pas ditanyain adalah STP 4P ini nanti teman-teman saya harapkan seperti yang sudah saya sampaikan nanti di tahun kedua rekan-rekan kalau misalnya bisa sih di semester satu selesai semester satu ini teman-teman sudah bisa bikin proposal bisnis habis itu ikutin lah itu kompetisi-kompetisi itu ada banyak sekali kompetisi yang bisa kalian ikuti hadiahnya macam-macam ada yang dari 2 juta 10 juta 20 juta sampai 100 juta dan rata-rata semua apa namanya semua proposal bisnis itu pasti minta segmentation bisnis Anda itu segmentasinya siapa saja target Anda siapa positioning produk Anda seperti bagaimana dan bagaimana kalian mengemas produk price price promotion itu jelas mereka minta kalau teman-teman paham sampai disitu wah keren itu keren itu jadi saya ini berusaha untuk membentuk mahasiswa tahun pertama yang bisa menang kompetisi dan juga mampu membangun startupnya sendiri salah satu untuk bisa mengumpulan dana adalah ikuti kompetisi men kalau misalnya pengen modal dengkul sekarang itu bukan modal dengkul modal jari karena kalian ngetik proposal dan itu banyak sekali pada saat kalian bisa membuat proposal bisnis dengan STP 4P yang jelas itu 60% di tangan kalian 30% nanti dari model bisnis yang anda bawa yang anda bentuk makanya nanti hubungannya antara digital marketing dengan apa namanya design thinking itu kuat sekali kuat benar design thinking juga pasti yang di apa namanya sudah ngambil design thinking kan semuanya lagi jalan ya siapa dosennya bulila pak bulila pak bulila gitu kan ya ya oke sama bulila nah sama itu rekan-rekan semuanya kalau kalian belajar design thinking pasti mulainya dari siapa dari konsumen kan masalah apa yang dihadapi oleh konsumen nanti kalian berpikir desainnya berasal dari masalah kesulitan dan solusi yang kalian berikan kepada konsumen karena yang namanya dunia pemasaran modern itu ya kesitulah bagaimana kalian memenuhi kebutuhan keinginan konsumen dan kemudian mendesainnya dalam bentuk produk price plus promotion walaupun nanti ada bauran pemasaran pemasaran itu ada banyak nanti kalian lihat itu versinya ada banyak sekali ada yang 7P ada yang 9S tapi pada prinsipnya kalau saya lebih senang sederhana yang 4P itulah pecahan dari 4P tersebut gitu ya oke ada pertanyaan kalau tidak pertanyaan saya cukupkan sampai disini kita ketemu lagi minggu depan di kelas offline seperti yang sudah saya beli seperti yang sudah saya katakan sebelumnya rekan-rekan semuanya silahkan untuk hadir silahkan untuk bisa hadir di kalau misalnya bisa sih semuanya rekan-rekan semuanya bisa hadir di kelas offline saya buka karena teman-teman cuma ada berapa sih cuma ada 20 paling banyak 20 paling banyak di kelas ini jadi jangan sias-siakan kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen kalian semuanya dan jangan ragu untuk tanya jangan ragu untuk kalau bingung atau segala macam ataupun kalau kalian ingin sharing biasakan untuk sharing karena salah di kuliah gak apa-apa tidak ada masalah kalau misalnya salah di kuliah yang masalah adalah pada saat anda salah pada saat kalian melakukan bisnis itu akibatnya bisa fatal jadi banyak-banyak bertanya banyak-banyak sharing banyak-banyak latihan nantinya rekan-rekan semuanya akan jadi digital marketer yang andal dan sebagai penutup saya akan berikan teman-teman semuanya tugas silahkan dicatat tugasnya silahkan saya tulis juga di LMS anda oke tugasnya adalah saya ingin kalian semua membuat paper membuat paper silahkan nanti mau mengerjakannya sendiri-sendiri bisa mau mengerjakan rembukan sama teman-teman bisa tapi saya ingin kalian melakukan analisis STP dan 4P terhadap dua perusahaan perusahaan pertama adalah Gojek perusahaan kedua adalah Grab lakukan analisis STP 4P di dua perusahaan Gojek dan Grab paham? yang pertama yang pertama yang kedua apa perbedaan dari kedua perusahaan tersebut apa perbedaan atau ciri khas dari masing-masing perusahaan tersebut itu harus ada di dalam paper Anda kumpulkan minggu depan nanti kapan-kapan kita hadirkan teman-teman dari Grab ataupun teman-teman dari Gojek di perkulian ini paling saya ya sebelum UTS lah ya coba nanti saya hadirkan rekan-rekan semuanya sudah semua sudah paham semua tugasnya ada yang ingin tanyakan dari tugasnya ini ini ngumpul di mana ya Pak nanti ngumpul di student ngumpulnya di student ya setelah ini nanti akan saya buka dan tenang aja rekan-rekan semuanya masih seperti minggu kemarin di minggu satu atau minggu kedua ini saya anggap rekan-rekan semuanya hadir hadir dalam perkuliahan nah minggu depan nanti akan saya absen secara apa namanya secara inilah ya apa secara yang beneran ya gitu kan saya tuh lagi nyari cara gitu kan teman-teman itu bisa ini ya apa namanya bisa perkuliahannya itu yang online sama offline itu bisa barengan gitu kan ya kalau kalian sih bisa masuk semuanya saya tuh lagi mikir yang 40 yang 40 kelas ini yang kelas untuk 40 orang ini gak mungkin itu satu ruangan itu penuh 40 orang gitu kan ya jadi saya tuh kalau misalnya bisa sih pengennya anak-anak yang online itu juga bisa melihat saya ngajar tanpa harus saya itu bawa tripod dan juga bawa kamera malas bener tapi suaranya harus jelas sama seperti kita melakukan perkuliahan seperti saat ini itu tantangan itu yang ingin saya cari gitu kan ya atau nanti kan teman-teman teman-teman bisa apa namanya bisa sharing ini nanti pak menurut saya seperti ini pak nanti ini gak biar gak terlalu ribet pak gitu kan ya bawa banyak barang karena gak mungkin juga kita merekam tiap apa namanya bukan merekam ya misalnya bawa kamera tripod dan segala macam itu misalnya kita di lantai 3 atau lantai 4 lumayan juga bolak-baliknya gitu kan ya tapi gak masalah pasti nanti ada ada apa namanya ada ininya kalau suara sih sudah saya ada ada ini ya apa headphone apa speaker speaker portable gitu kan ya jadi apa yang kalian bicarakan itu bisa diomongin di apa namanya bisa diperdengarkan seluruh kelas cuma masalah tampilannya ini loh tampilan dosen mengajarnya dan powerpointnya ini masih masalah gitu kan ya ya mudah-mudahan nanti saya bisa saya cari solusinya seperti apa gitu kan ya oke kalau tidak ada pertanyaan saya cukupan sampai disini perkulian ini terima kasih rekenakan semuanya mudah-mudahan berguna saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih saya izin live ya terima kasih pak ya sama-sama sehat-sehat selalu sehat-sehat sama-sama selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih